hai oke teman-teman welcome back to my channel dan di video kali ini saya akan share sebuah tutorial Bagaimana cara mengedit foto freefire seperti ini nah untuk bahan-bahannya langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan jika kalian sudah mendownloadnya langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go selamat menikmati oke teman-teman untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi pixabro lalu kalian pilih menu get a picture kemudian pilih import lalu kalian masukkan foto freefire kalian kalian pilih normal aja dan untuk contoh fotonya kalian buat aja seperti ini lalu kalian masuk ke efek kemudian pilih insert picture lalu kalian masukkan foto mentahan naganya oke disini saya menyediakan lima warna naga yang berbeda kalian bisa download lewat link di deskripsi video sudah saya sediakan oke untuk contoh saya disini menggunakan warna naga yang merah lalu kalian centang aja oke disini kalian atur aja ukuran naganya ya dan posisinya seperti ini kira-kira kalian atur aja seperti yang saya lakukan ini oke kira-kira kalian atur aja seperti ini jika sudah kalian centang aja oke disini kalian selanjutnya hapus bagian naga yang menutupi karakter ya tapi untuk bagian kepala dan ekor jangan kalian hapus kalian hapus aja yang menutupi di bagian sini kalian hapus aja oke jika sudah kalian hapus seperti ini langsung aja ke kalian klik kuas di atas oke kemudian kalian apa ya repair gambar naganya ya tapi jangan sampai menutupi karakternya oke kalian buat aja repair seperti ini repair fotonya seperti ini aja jangan sampai menutupi karakternya biar seolah-olah itu kayak naganya melilit gitu ya oke disini saya akan percepat aja ya biar enggak lama dukasinya seolah-olah itu dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya Jika kalian sudah seperti ini langsung aja kalian klik janteng Lalu kalian klik no Oke jika sudah seperti ini tinggal kalian simpan saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton